Nathalie Holzer turuti permintaan Sule di perayaan ultah ke-46. Nathalie Holzer menuruti keinginan mantan suaminya Sule saat rayakan ulang tahunnya ke-46 pada Selasa, tanggal 15 November tahun 2022. Sule sengaja mengundang Nathalie Holzer dan minta satu hal pada mantan istrinya tersebut. Nathalie Holzer pun mengatakan jika Sule yang meminta Adzam Ardiansyah Sutisna agar dibawa ke acara ulang tahunnya. Wah katanya pengen Adzam dateng ke acaranya, kita anterin ya, ucap Nathalie. Itulah momen perayaan ulang tahun Sule yang menarik sebab mereka masih menjalin hubungan dengan baik meski telah bercerai. Demi permintaan mantan suaminya itu, Nathalie pun mengajak sang anak, Adzam serta pacar barunya, Faris Utama. Saat sampai di tempat acara, Nathalie Holzer disambut baik oleh anak-anak Sule, Rizky Febian dan Putri Delina. Nathalie disambut oleh Putri Delina yang saat itu langsung mencium tangannya. Menyusul Putri Delina, kekasih Rizky Febian, mahal ini yang turut hadir pun ikut mencium tangan Nathalie. Tak lama, Rizky Febian juga dengan ramah mencium tangan mantan ibu sambungnya itu. Ketika hadir di Ulta Sule, Nathalie Holzer kompak mengenakan pakaian berwarna senada dengan Faris Utama, begitu juga Adzam. Dalam momen itu juga akhirnya Nathalie Holzer mengenalkan pacar barunya, Faris kepada Sule. Perkenalan Faris oleh Nathalie Holzer kepada Sule terjadi saat pelawak itu keluar ruangan menggendong Adzam yang menangis. Ketika itu Adzam menangis saat digendong Sule, ia pun membawanya keluar ruangan. Pada momen itulah, Nathalie Holzer mempertemukan kekasih barunya Faris Utama dengan Sule. Faris Utama yang menunggu di luar pun langsung menghampiri Sule saat Nathalie Holzer mengenalkannya. Kekasih baru Nathalie Holzer itu langsung tersenyum dan menyodorkan tangannya untuk bersalaman dengan Sule. Sule pun juga tersenyum dan langsung menyalami kekasih baru mantan istrinya itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!